Ini sudah dikasih macam-macam, dianugerai segala hal, masih saja ribet, tidak bersyukur, tidak bisa bahagia. Maka bahagialah, jalannya banyak, fasilitasnya banyak. Kembali ke pendidikan tadi, berarti pendidikan yang membebaskan itu yang pertama pendidikan yang manusiawi. Pendidikan untuk manusia, untuk kita bisa jadi manusia yang benar-benar manusia. Jebakannya banyak untuk jadi manusia itu. Karena lapis-lapis kesadaran kita akan banyak. Ada yang terjebak rutinitas, formalitas, hasrat, hawa, nafsu, macam-macam. Sehingga nilai kemanusiaannya yang luhur tidak keluar. Maka orientasikan pendidikan untuk membentuk manusia. Yang kedua, orientasikan pendidikan untuk menyadarkan orang dari kondisinya yang tidak ideal. Jadi kalau ciri yang pertama yang manusiawi, ciri yang kedua menyadarkan. Jadi pendidikan yang membuat orang sadar situasinya. Jangan kayak tadi, krisis tidak krisis tidak apa-apa. Yang penting masih bisa ketawa kita. Sadari situasimu bahwa kamu ini tertindas. Kalau dalam Islam kan unsur ahokadzoliman, ahumadzoliman. Situasi ketertindasan ini harus kamu bebaskan. Apapun resikonya, apapun situasinya. Karena ini situasi yang tidak ideal. Kalau agama ini situasi yang tidak islami. Jadi yang manusiawi, yang membebaskan dan menyadarkan. Sadarilah banyak situasi pendidikan demi pendidikan. Nanti penjelasannya banyak. Contoh pendidikan itu apa. Yang ketiga, belajar itu usahakan nyambung dengan duniamu. Kalau bahasanya Freire, investigasi kenyataan. Materi-materi yang kamu pelajari itu materi-materi hidupmu. Jangan terlalu jauh. Kadang-kadang untuk kepentingan kerja tadi, yang kamu pelajari di ruang kelas, di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, itu tidak nyambung sama sekali dengan hidupmu sehari-hari. Kelas itu rasanya kayak dunia yang asing, sementara kos-kosanmu itu dunia yang lain juga. Tidak nyambung. Kalau masuk kelas mikirnya harus begini, kalau di luar kelas mikirnya harus begini. Itu tidak investigasi kenyataan. Jadi seolah-olah dunia yang berbeda. Ini sumber nanti tidak manusiawi, sumber lagi ketertindasan. Ilmu yang kamu dapat tidak ada gunanya. Wawasan yang kamu dapat tidak operatif untuk hidup sehari-hari. Makanya ngaji filsafat sering saya, pokoknya saya kasih contoh yang hidupmu, situasimu hari ini. Biar kamu lebih mudah paham. Biar ngerti kalau keluar dari sini, teori tadi makanya gimana. Usahakan begitu terus, biar pendidikan tidak justru mengalinasi kita, membuat kita tidak jadi manusia. Jadi ciri pertama pendidikan yang membebaskan itu manusiawi. Yang kedua pendidikan yang membebaskan itu adalah yang menyadarkan orang akan situasinya. Ciri yang ketiga adalah yang membicarakan kehidupan realnya, yang investigasi kenyataan. Dan ciri yang keempat, pendidikan yang membebaskan itu adalah pendidikan yang dialogis. Tidak satu arah. Pendidikan yang belajar dan yang mengajari sama-sama punya daya tawar. Jadi bisa ada interaksi. Itu berarti pendidikannya membebaskan. Ya berarti ngaji ini termasuk pendidikan yang tidak membebaskan. Kamu tidak bisa interaksi. Ya karena kalau ada dialognya sampai jam 12 nanti. Jadi cirinya itu nanti detailnya di belakang. Pokoknya diingat-ingat struktur pendidikan harus manusiawi. Kemudian yang kedua menyadarkan. Kemudian yang ketiga tentang hidup kita yang nyata, yang real. Dan yang keempat, dialogis. Inilah nanti praksisnya pendidikan yang membebaskan. Silahkan diterjemahkan untuk situasimu masing-masing. Nah ini yang sangat dikritik oleh Freire. Banking Education. Pendidikan Gaya Bank. Katanya Freire yang saya kutip dari bukunya itu pendidikan akhirnya menjadi sebuah kegiatan menabung. Dimana para murid adalah celengan celengan, celengan bahasa Indonesia ya? Saya enggak tahu bahasa Indonesia ini apa. Celengan bahasa Jawa. Harusnya bukan celengan itu mungkin. Saya bingung tadi. Celengan apa? Babian mungkin. Celengan dan guru adalah penabungnya. Yang terjadi bukan proses komunikasi, tetapi guru menyampaikan pernyataan-pernyataan dan mengisi tabungan yang terus diterima, diafal, dan diulang dengan patuh oleh murid-muridnya. Jadi pendidikan Gaya Bank itu persis ngaji ini. Saya datang, terus kamu tak kasih, tak kasih, kayak aku masukin celengan itu lumayan, nyimpen pengetahuan, satu, dua, tiga. Terus kamu apalkan, kemana-mana kamu ulang lagi yang saya omongkan. Ini namanya banking education. Saya enggak perlu nyari ilustrasi, contohnya ya ini aja. Ya cuma semoga tidak. Tidak dalam arti meskipun kita minim interaksi, tapi kalian enggak cuma mengulang yang saya omongkan. Kalau kalian cuma mengulang yang saya omongkan, ya berarti memang benar kita banking education. Harus diolah, harus kritis, kontekstualkan dengan hidupmu semua materi-materi filsafat yang setiap seminggu sekali kita kaji. Jangan cuma dihapalkan. Mungkin ada yang kamu pakai, ada yang kamu buang, ada yang kamu adaptasi, ada yang kamu kompromikan. Itu berarti enggak banking education. Banking education itu cuma kamu telan. Ya persis celengan. Nanti saya ngasih, kamu kumpul, saya ngasih, kamu kumpul, saya ngasih, kamu kumpul. Nanti pada saatnya kalau celengannya dipecah, kamu lumayan dapat banyak kan gitu. Enggak begitu. Jadi, kalau kamu sekolah kan juga begitu. Kalau sekolah hanya celengan, berarti ketika kamu dapat ijasa, itu kayak orang mecah celengan. Ya kan? Transkripmu itu kan celenganmu selama kamu kuliah 4 tahun atau 7 tahun. Jadi, setiap hari dosennya ngasih koin, ngasih koin. itu namanya banking education. Nah, praktek pendidikan hanya dipahami sebatas sarannya pewarisan ilmu. Sebatas itu maksudnya bukan berarti mewariskan ilmu itu salah, tapi kalau hanya mewariskan ilmu saja, fungsi pendidikannya kurang. Jadi, pendidikan harus peduli juga dengan proses pendewasaan pemikiran. peduli juga dengan kritik sosial. Sehingga masyarakatnya semakin baik seiring dengan orang yang belajar ini semakin baik. Kalau hanya memperhatikan pewarisan ilmu saja, rasanya cuma koleksi pengetahuan tidak ada manfaatnya. Buahnya pengetahuan itu kalau kamu jadi semakin baik, masyarakat semakin baik, cara berfikirnya semakin dewasa. Ini harus diperhatikan, karena kalau tidak kita ada di ranah banking education. Dalam konsep pendidikan gaya bank, pengetahuan merupakan sebuah anugerah yang dihibahkan oleh mereka yang menganggap diri berpengetahuan kepada mereka yang dianggap tidak memiliki pengetahuan apa-apa. Jadi, logikanya kayak logika transfer lewat ATM, kamu tak kasih Alhamdulillah terima kasih dikasih pengetahuan. Itu namanya banking education. Cirinya ini, banking education itu. Kalau ada gejala ini, terus tidak ada tambahannya apa-apa, alamat kamu sedang menjalani banking education. Guru ngajar, mulit belajar. Titik itu saja. Padahal itu bisa murid kadang-kadang juga ngajar, guru ambil pelajaran dari murid atau gurunya juga belajar. Jadi, bisa dibolak-balik. Tapi, kalau mandek hanya guru ngajar murid belajar, pasti banking education. Kamu menganggap guru tahu segalanya, murid mesti tidak mengerti apa-apa. Ini pasti gejala, nanti akan terjadi banking education. Gurunya yang mikir, murid yang ngantuk. Sama, itu gejala banking education. Guru ngomong, murid mendengarkan. Itu juga gejala education. Kamu tidak usah bantah, berarti kalau guru ngomong, kita juga ngomong. Iya, tapi gantian, jangan bareng. Murid juga maksudnya boleh berkesempatan ngomong. Guru ngatur, murid diatur. Kalau ada logika ini, berarti nanti gejalannya pasti ke sana. Guru meleh dan memaksakan pilihan, murid hanya boleh nurut. Guru bertindak, murid hanya boleh meniru saja apa yang dilakukan gurunya. Guru yang meleh apa yang harus diajarkan, murid harus menyesuaikan diri. Guru mengedepankan wawenang ilmu pengetahuan dengan profesionalismenya dan murid tidak bebas untuk bantah. guru adalah subyek dan murid adalah obyek yang terakhir itu kuncinya. Kalau kamu hanya obyek saja, segalanya ditentukan oleh gurumu itulah cirinya pendidikan gaya bang. lupa kalau di sufi-sufi itu di tasawuf-tasawuf itu kan memang harus manut 100% sama gurunya. Ini bukan berarti kamu tidak manut sama gurumu. Tapi kamu juga harus punya pribadi sendiri, punya pendirian sendiri yang dalam sistem pendidikan itu dimungkinkan kamu saling berinteraksi, saling dialog dengan gurumu. Bahwa nanti dalam dialog itu gurumu lebih punya wawasan mungkin dia lebih luas, tidak masalah. Saling belajar. Biar tidak jadi pendidikan gaya bang. Bukan berarti terus pak kalau itu saya tidak niru guru saya, saya tidak boleh patuh sama guru, tidak ada hubungannya sama yang itu. Hubungannya sama kemandirian kamu berpikir itu loh. Jadi biar tidak terjatuh bahwa kamu pasif luar biasa dan gurumu kamu paksa untuk aktif luar biasa. Tidak harus begitu. Zaman saya kuliah dulu ada dosen yang kalau masuk kelas mahasiswanya diskusi setelah diskusi sudah. Ini juga tidak bijaksana. Gurunya tidak memberi apa-apa cuma salam di awal dan salam di akhir. Dialog kalau mahasiswa nyatanya Pak ini tadi kita diskusi gini gini ya memang begitu persoalannya gitu dok. Jadi tidak nambah apa-apa ini juga tidak bijaksana ya sama saling-saling Pak tentang isu ini saya punya pendapat begini kalau Bapak gimana kalau saya begini ada dialog bahwa nanti menang gurunya ya tidak masalah. guru ini lebih pintar kan ya wajar cuma ada proses interaksi biar tidak pendidikan gaya bank. Nah itu kritiknya Freire katanya Freire ya teacher is of course an artist guru ya pastilah dia seorang seniman artis bukan artis itu ya di tv-tv maksudnya seniman tetapi menjadi seniman karena ada seninya ngajar itu tidak berarti dia bisa membentuk bisa menciptakan profil bentuk murid-muridnya jadi guru itu enggak kayak tukang pahat terus yang bikin patung dan patungnya dalam muridnya enggak bisa begitu tetapi what educator does apa yang dilakukan seorang pendidik dalam mengajar adalah membuat kemungkinan apa menjadikan mungkin the student become themself agar murid-murid ini jadi dirinya sendiri kalau bahasa sekarang agar potensi yang dimiliki murid ini bisa bangkit semua keluar semua bukan dibentuk jadi kalau dibentuk itu kan bentuknya apa terima